selamat menikmati rutinitas harian ibu rumah tangga jadi ini masih sekitaran jam setengah 6 memang ya jam setengah 6 pagi jadi langitnya tuh masih agak gelap aku garcep aja mau masak ini aku lagi goreng tahu kemudian lagi rebus air juga untuk masak nasi itu tadi udah aku cuci berasnya ya mam ya langsung aja aku masukin ke rice cookernya kemudian disiram ya mam ya pakai air panas yang udah mendidih baru deh kita tanak nasinya aku masak nasi selalu pakai air panas ya mam ya karena menurutku jauh lebih cepat gitu matengnya lanjut mam ini tahunya udah itu ya udah digoreng jadi aku goreng tahunya ini gak yang kering-kering banget karena ini untuk campuran tumisan gitu ya mam ya jadi memang kayak masih lembab-lembab sedikit gitu mam ini langsung diangkat aja kemudian ditirisin aku kurangin minyaknya nih mam dan ini lanjut aku goreng ikan asin jadi ikan asinnya tuh dibalurin pakai tepung kayak gini ya mam ya ini aku goreng ikan asin pindang yang kapan hari ke pasar itu aku beli aku tuh suka banget mam sama ikan asin pindang ini mau digoreng tepung kemudian kayak disambel atau digulai pakai cabai hijau itu tuh enak banget mam jadi memang bener-bener favorit banget ini udah mateng ya mam ikan asinnya lanjut aku tirisin kemudian lanjut aku masukin trip yang keduanya karena minyaknya sedikit jadi gak bisa langsung sekali full gitu ya mam ya aku kalau goreng ikan asin ini sayang banget mam kalau mau pakai minyak yang banyak-banyak karena kalau kita goreng ikan asin minyaknya tuh cepet banget kotornya ya mam ya kayak berubah gitu yang tadinya bening tuh bisa jadi kehitaman gitu mam padahal ikan asinnya tuh udah dicuci terlebih dahulu ya mam sebelum digoreng lanjut mam setelah goreng ikan asin ini aku mau tumis toge bumbunya sederhana banget ada cabai merah kemudian cabai hijau rawit bawang merah bawang putih sama itu tadi daun bawang ya mam ya langsung aku tumis di bekas ikan asin tadi mam supaya gak banyak-banyak ngotorin wajan dan minyaknya juga udah sekalian itu aja ya mam ya lanjut mam aku masukin aja bumbu-bumbu tambahannya seperti kaldu instan gula dan garam pokoknya kalau masa ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya mam ya pokoknya menurut kita enak udah itu pokoknya udah mantep banget lah udah mam ini ditumis aja sampai tercium aroma wangi kemudian ini lanjut aku masukin togenya ini toge udah 2 hari di kulkas ya mam ya kemarin tuh aku beli toge di warung gitu cuman gak sempet masak mam jadi yaudah aku baru sempet masak hari ini aku nyimpen togenya tuh kayak biasa aja ya mam ya kayak aku simpen di food container kayak gitu aja alhamdulillah ini tahan jadi ini sebetulnya sayur favorit ya mam ya tumis toge campur tahu kayak gini enak banget udah mam setelah itu masukin lah si tahu yang udah kita goreng sebentar tadi kemudian ini diaduk-aduk ya mam ya sampai tercampur merata gitu dan ini nih sambil dikoreksi rasa ya mam diicip-icip kalau misalnya kurang asin tinggal ditambahin garam kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau ditambah gula pokoknya disesuaikan dengan selera lidah kita masing-masing ya mam ya dan ini udah mateng langsung aja mam aku salin ke mangkok seperti ini jadi nanti ini bisa untuk bekal kerja atau makan siang di rumah gitu ya mam ya jadi menu kali ini simpel banget karena memang lagi mager ya mam ya mau masak yang aneh-aneh dan ini pun menurutku udah mantep banget dimakan pake nasi anget itu udah enak banget lah pokoknya alhamdulillah mam ini udah selesai aku masak jadi seperti ini kondisi meja makan aku itu ada pisang pisang itu favorit suami aku ya mam ya jadi memang sering banget beli pisang kemudian ini masakan kita tadi mam ada ikan asin tepung kemudian tumis toge campur tahu lanjut mam selesai masak ini cucian piring udah numpuk aja karena memang malamnya aku gak sempet cuci piring ya mam ya udah capek banget udah ngantuk yaudahlah aku tinggalin aja udah pur dalam keadaan berantakan kayak gini jadi yaudah selesai masak aku garcep mau beresin dapur dan ini cuciannya langsung aku beresin semuanya karena sakit banget mata rasanya kalau ngeliat dapur berantakan kayak gini ini yang pertama aku sabun-sabunin dulu semuanya jadi aku tuh kalau cuci piring memang kayak gini ya mam ya kayak sabun dulu semuanya nanti kalau misalnya udah semua baru dibilas dibilas kayak gitu pokoknya gak satu-satu ya mam ya kan ada aku lihat teman-teman cuci piring tuh kayak satu disabun kemudian dibilas kemudian sabun lagi satu dibilas lagi gitu kalau aku langsung sabun semuanya nanti tinggal dibilasin semuanya tergantung dari masing-masing ya mam ya gimana kita ngerjakannya yang penting dikerjakanlah pekerjaan rumah tangga ini karena piring gak akan bersih sendiri ya mam ya dia gak akan gerak bersih sendiri memang harus dikerjakan udah mam selesai nyabunin semuanya lanjut ini aku bilasin ini banyak banget food container ya mam ya karena memang kalau habis masak gini biasanya aku tuh langsung dikeluarin gitu dari kulkas kayak udah sekalian habis jadi sekalian aku cuci gitu mam kayak tahu tadi tuh udah habis aja kemudian tadi juga kan ada toge jadi toge pun udah langsung habis jadi food container langsung aku cuci jadi nanti kalau udah tiris tinggal aku susun lagi ke lemari gitu ya mam ya untuk food prep selanjutnya gitu sudah mam ini dibilas satu persatu nanti tinggal ini ya mam ya disusun ulang lagi karena ini lumayan banyak dan kerenjang cuciannya pun lumayan sempit gitu ya mam ya biasanya sih kalau cucian piringnya terlampau banyak aku tuh kayak pakai baskom gitu mam karena yang ini gak muat tapi kayaknya kali ini muat ya mam ya jadi aku gak perlu pakai baskom lagi udah mam ini aku sabun ulang mam ternyata masih kayak berminyak gitu jadi kalau bagian yang berminyaknya tebal aku tuh kayak nyabunnya tuh dua kali ya mam kalau sekali tuh rasanya kurang puas gitu kayak kurang keset gitu pokoknya sudah kemudian ini tinggal batu giling dan ini langsung aku bersihin ya mam ya untuk sinknya karena kalau habis cuci piring tuh biasanya banyak sabun-sabun kemudian kotor jadi harus dibersihkan ini gak aku sikat ya mam ya cuma aku siram-siram gitu aja sudah mam lanjut ini habis masak aku mau langsung sapu-sapu dapurnya supaya bersih ya mam ya nanti aku mau sekalian buang sampah juga karena itu sampahnya udah penuh isinya kemarin pun gak sempat lagi untuk buang sampah jadi hari ini mau aku beresin semuanya oke mam ini aku tinggal nyapu-nyapu nanti buang sampah jadi udah selesai aja pekerjaanku hari ini terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support video-video video aku yang udah selalu nonton dan komentar positif video aku terima kasih untuk semuanya jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi salam alaikum selamat menikmati selamat menikmati